Astagfirullah Hanya istighfar yang bisa saya sampaikan pada hari ini Astagfirullah, ya Allah salah apa saya Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya, Fanny Di channel FN Toys FN Toys FN Toys Ya mbak, hari Dimana lagi saya bisa mengekspresikan semua Semua enek-enek kalau bukan disini ya Hari ini saya perjalanan mau ke Malang Untuk mengikuti sebuah race yang luar biasa Dan ini adalah mobil yang saya pakai untuk race Oke Dan mobilnya Coba lihat, ada bayangkan Di tengah tol Di tengah tol Alhamdulillah Bannya kempes Lah kok nyoba kunci Nggak masuk Ini Nggak masuk Ini Nggak masuk Ya Allah Jadi ini sudah Hampir setengah jam Nggak kapan-kapain Coba duduk Merenung Merenung Rates Dapo Jadi itunya begitu Teman-teman sekalian Hari ini Sudah saya bongkar semua Apa dan sebagainya Tapi Belum ketemu Gimana solusinya Nikmat Apa jenis Nikmat Allah Mana lagi yang kau dustakan Ya Allah Jadi hari ini ya Saya masih menunggu bantuan Untuk bisa Bongkar ban Habis itu kita Lanjut ke Malang Untuk race Semangat 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 Alhamdulillah akhirnya ada apa itu ya itulah yang datang membawa kunci pas dan ya Alhamdulillah akhirnya bisa buka dan yang jelas teman-teman sekalian anda bayangkan ini saya loh satu tim yang bertiga sehingga jenis tengok-tengok si jenis ngerekam aku sekerja hahaha enggak papa karena mereka tadi yang nyetir mobilnya saya yang tidur as ini keperjuangan bu anak bu bu tapi kalau dari sinetron-sinetron biasanya sing melas-melas begini yang akhirnya menang gitu ya mudah-mudahan mudah-mudahan gue sosial rekam terus aku kerja hehehe Alhamdulillah setelah perjalanan yang begitu menelahkan melewati beberapa pulau beberapa hari dari Bondoso ke Malang akhirnya kita sampai di Kota Malang dan menuju ke lokasi acara hari ini saya ditemani oleh saya Fan yang belakang itu No Fan yang ini Yes Fan hahaha enggak bisa kalau sudah bersama saya itu tidak bisa untuk tidak ikut tenor ya jadi saya Fan itu No Fan ini Yes Fan No Fan Yes Fan oke kita langsung menuju ke tempat acara saja kita sudah sampai lokasinya ada di MCC apa kepanjangannya kreatif 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 oke berarti kita cari parkir terus kemudian cari pedok kita sudah sampai ya risknya lumayan ramai untuk sekelas di Malang dengan saja 6 juta pedok sudah ketemu juga kita akan mulai buka dan yang jelas setelah ini harus saya tinggal dulu harus membut ban mobil dulu ban mobil beneran jadi acaranya hari ini malah kebetulkan tempat ban mobil yang ternyata tadi patah juga alhamdulillah akhirnya selesai sudah saya ngurusi mobil dan sekarang tinggal berbalap dengan waktu yang terbatas cuman ya mungkin tinggal 3 jam saja saya harus memanfaatkan sebaik mungkin karena tim yang satunya sudah dapat kupon yang ini juga sudah dapat kupon dan saya belum sama sekali yuk gas 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 jeng 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 jam menunjukkan jam berapa ini jam 7 kurang sedikit jadi ini sekarang sudah istirahat babak kedua babak satunya sudah selesai dan saya inilah yang menarik tidak ada kupon sama sekali ya Allah jadi hari ini teman-teman sekalian saya datang ke Malang ini untuk belajar ya nah mas didit ini punya satu nah yang katanya ya modit trak hari ini indah sekali ya jadi dan mas didit yang satu ini katanya mau dikasihkan ke saya jadi ya cobalah karena terakhir-terakhir mobil ini sudah mulai ketemu dan sedangkan tim yang tadi yang no fun ini kan yes fun yes fun dan no fun ini lumayan dapatnya ada sekitar kurang lebih 10 ya mudah-mudahan ini bisa ada rejukinya lah dari situ nah kalau kita keliling ke tempat-tempat yang lain memang ya macam-macam lah ada yang dapatnya sedikit ada yang dapatnya banyak ya itulah namanya res yang jelas hari ini saya datang ke Malang untuk belajar bukan untuk balapan ya karena tidak ada ngomong-ngomong traknya ini yang kemarin saya pasang di rumah dan ternyata memang kelemahan trak saya ini di rumah saya tidak pakai keramik seperti ini saya pakainya cuma plaster biasa jadi tingkat lurusnya berbeda nyoba di rumah enak di sini belum tentu seperti ini lompatnya ada tiga setengah kemudian turun di situ IC dan sebelum IC itu ada dua keping dulu nah dua keping baru kemudian IC dan ini banting-banting lompatnya satu setengah setelah satu setengah ini yang cukup susah dia lurus tiga lompat kemudian isinya tiga jadi dari sekian banyak memang dari pagi sampai sore itu hanya ada kurang lebih 150 race kalau nggak salah dan tim saya cuma dapat 10 saya cuma dapat 0 dan seterusnya race 14 ini bukan saya tim saya mudah-mudahan ini tim FN lagi ini tim FN lagi ini tim FN lagi ini tim FN lagi Bapak 23 kupon satu-satunya kupon satu-satunya Bismillah MN Bapak ketiga kupon satu-satunya yang lolos ini masuk ke perebutan satu-satunya yang lolos ini masuk ke perebutan satu-satunya yang lontang pertama tadi di Interjen kalau nggak salah itu sudah gugur yang lontang kedua perebutan dua dan tiga eh sorry perebutan tiga tiga orang ini sama yang lontang pertama otomatis bahasa orang-orang potong leher jadi langsung pulang yang lontang kedua itu perebutan juara tiga ini terbuka satu-satunya dua isti memang tempat terlihat serangan terlihat terlihat antara tiga setelah 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 Dan inilah dia juara-juaranya Juara satu, dua Saatnya berpamitan Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah selesai dari acara Sekarang perjalanan pulang Sebelum pulang kita makan dulu Yang jelas teman-teman sekalian Konten hari ini itu bukan konten race Ini konten tentang belajar Banyaklah saya belajar yang satu Saya belajar harus istirahat Bahwa kalau race janganlah begadang Kesalahan saya fatal kemarin Itu begadang sampai subuh Nyiapkan mobil Begitu sampai malang lemes Jadi betul-betul balapan itu race itu kayak Tidak semangat gitu loh Itu yang pertama Terus yang kedua Ya Allah Di bapak kedua itu Saya lihat Kan saya bawa kamera Saya lihat nubi-nubi yang kenceng-kenceng itu Dan banyak beberapa yang kelontang Dan ketika kelontang Mereka terbalik Rata-rata 80 persen lah Kalau boleh saya bilang Itu pakai rim Dan saya tidak memikiran Pakai rim Karena kan yang terakhir itu Setelah bonceng Boelok Lurusan tiga Lompat Cuma tiga Saya Saya kami bertiga ini Tim itu Sukanya breakless Gimana caranya breakless Akhirnya yang keliwat Lengok dan sebagainya Belajarlah pelajarannya Terus sudah terohim Sama teman-teman malang Yang tidak kenal Jadi kenal Yang kenal Jadi bisa menghina Kemarin Gara-gara saya tidak masuk Saya akhirnya bawa kamera Ada yang bilang Rek Gimana Unsubscribe Ada yang bercanda Jangan pesan Mobil taminya Dimas Wani Dan seterusnya Itu semua Terserah teman-teman Karena yang jelas Saya hanya membantu Sesuai dengan apa yang saya mampu Baik Kalau begitu Kita langsung saja Ke acara berikutnya Yaitu Makan-makan Jangan lupa Salat lima waktu Sampai jumpa di Res-res berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Garrett Sampai jumpa dikatakan Sampai jumpa dikatakan ! Dari tulis